Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini kita bakal coba ya untuk memainkan quest terbaru cuy Gila ya gue baru sadar ternyata sudah ada quest terbaru ya Dan ini udah lama kayaknya cuy Udah beberapa minggu ya Cuman gue masih belum memainkan ya Dan untuk hero backupnya cuy Sudah tamat ya bentar lagi ya level 200 cuy ya Tinggal satu hari lagi level 200 Dan ini untuk berakhir itu tanggal 27 ya Sekitar satu mingguan lagi berakhir Dan kita lihat ya apakah benar cuy Apakah benar ya bahwa ya Bahwa apa? Bahwa ya HBU selanjutnya itu adalah SSR Plus ya Karena banyak yang menjadi paranormal ya Banyak yang menjadi paranormal Karena ya di Richard for Time Limited EqShip Keep ini cuy ya Disini pada menduga-duga ya Pada menduga-duga bahwa bulan depan itu ya Bandernya itu si King Kemudian Kabuto atau si Boros ya Atau tiga banner sekaligus ya Oke kita lihat ya disini Apa yang menjadi mereka menjadi paranormal ya Open to cost 1 orange hero or monster Buff gear with attack speed Nah karena ada tulisan attack speed ini Mereka ini pada berpikir bulan depan itu si King ya Si King kemudian Boros di HBU Gacha banner itu King dan Kabuto Wadidaw Ya gila cuy banyak yang menjadi peramal Mudah-mudahan ya kalau bener itu Gue gak tau ya gimana bakal dramanya Kalau bener-bener-bener ya itu Cuman kita lihat saja apakah bener atau enggak Ya bakal terjadi seperti itu ya Daripada kita mikirin ya Mikirin kedepannya mending build akun kita cuy Dan akun gue sekarang udah mau 30 juta ya untuk BP-nya Karena gue lepas speed Gue mundur dari tim speed ya Mundur dari si Amai Mas Oke dan kita lihat untuk quest terbaru nih Untuk story ya Sudah ada ini belum baru Sadar cuy ada satu yang masih belum komplit Ini hunting begin ya Captor 3 Oke Captor 3 telah dibuka Kita coba cuy ya langsung lumayan Disini dapat 150 diamond ya atau gem Kemudian 2 tiket elite ya Oke let's go Kita coba saja ya Seperti apa gitu Apakah susah questnya Sebenernya sih gak bakal susah kayaknya Oke udah masuk ke Garo cuy Sudah masuk ke Baro Oke Ini lagi nyerangin ya Lagi nyerangin apa namanya Asosiasi hero ke si Garo ya Padahal si Garo ini bukan pengen tau ini ya Pengen di penggemarnya Padahal pengen Ngedata gitu Karakter-karakter Atau asosiasi hero Mana aja yang deket dengan dia gitu Mau dihajar anjir Aduh Oke nice Dan let's go Kita coba lihat ya Siapa yang di target dia duluan Jadi disini Oke Nah nih Nah Waduh Ketemu ini cuy Siapa namanya ini Golden Ball Ketemu Golden Ball disini Oke nice Ternyata kita lawan Golden Ball Atau Atau lawan Garo ya Lawan Garo cuy Golden Ball lawan Garo Nah nih Gila Hampir saja cuy Dikit banget Dikit banget Dikit banget itu Oke let's go Kita lawan si Garo ya Gue belum tes teamnya Oke kita pake Golden Ball dulu disini Satu lawan satu Anjir Gek Gek banget Golden Ball disini cuy Ya teamnya gak berkurang-kurang Langsung mati Satu kali pukul dong Langsung mati Satu kali pukul Kemudian muncul temennya Yaitu si Spring Mustadio Untuk menyelamatkan si Golden Ball Cuman ya Menang bacot doang ngejir Menang bacot doang Jadi sekali counter juga mati Kayak jir Kita lihat ya Nah kan Di counter Kritikal Mati juga langsung Gila Dua karakter A ya ini Nah Kita lihat Beng Pu sama si Shilperpeng Oke Langsung kita skip aja cuy Apakah mereka disini lawan si Oh enggak Lawan Pisaik Jijin Gak guna ini begini cuy Langsung kita hajar aja SQ Hero SQ Hero Bapakmu sana SQ Hero Oke Langsung aja kita pake Oh tiga karakter ya Kita gunakan tiga karakter Aduh Cuman asosiasi hero doang Yang dipakainya cuy Oke Pake ini Asisnya ini ya Berarti satu lagi Ah Gini aja cuy Satu lagi Let's go Udah begini aja cuy Mudah-mudahan bisa ya Pake tiga karakter ini Harusnya sih bisa ya Lawannya karakter SR doang cuy Bukan limited Langsung Mampus Mati langsung Semetan sumaki Kelar gitu doang Gitu doang Oke WC cuma itu aja cuy Dan Apakah kelar Nice Langsung kita claim Lumayan Dapet Elite Pocher 2 Dapet gem Dapet coin ya Sebenernya gak guna coin ya cuy Yang penting dapet gemnya ya Oke Dan kemudian Untuk eksplorasinya ya Untuk eksplorasinya Gue masih Ya masih disini Belum gue lanjutin cuy Masih di normal ya Masih di normal Oke Sekarang kita lawan ini ya Lawan 3 crown Dapet Lawan 3 burung ya 3 burung Waduh Sekuatnya belum di Ini belum diset cuy Sekuatnya belum diset Dan sekarang gue menggunakan Team Taker langsung Mampus Apakah bisa Untuk mengalahkannya Tanpa membawa si ini ya Tanpa membawa si Pakin Manda Tuh Tanpa membawa si Pakin Manda Harusnya mungkin bisa ya Harusnya Kita lihat aja disini ya Kepset sudah Nice Gak ada sakit-sakit ya cuy Gila ada sakit-sakitnya nih Oke Biarin aja dulu cuy Biarin nih Harusnya gue bawa si Pakin Manda ya Harusnya Cuman Gini aja dulu Kita coba saja dulu Bisa apa enggak Dengan support seperti ini ya Oke Ajar aja terus Mati tuh Oke giliran musuh kena Pecah Gak sakit cuy Tidak sakit ya otenya Bisa langsung anil ding Wah sadis cuy Bagian depan kita berarti Harus karakter-karakter yang immortal Bagian depan karakter-karakter immortal Gila Mati dong dua karakter kita Mati dong cuy Ini lebih susah begini cuy Lebih susah ini Oke kita nyerah saja dulu Kita nyerah saja dulu ya Kita coba line upnya kita ganti ya Untuk bagian depan Berarti bawa ini ya Bawa zombie man Bawa zombie man Terus siapa lagi yang bisa immortal Yang bisa immortal Siapa Aduh gue udah gak punya lagi karakter yang bisa immortal cuy Oke Beng pu aja di belakang Eh di depan ya Beng pu saja di depan Terus satu lagi Bawa Pakin Manda P2 cuy Bawa Pakin Manda P2 cuy Oke seperti ini Cuman gue gak tau nih Bisa kelar apa enggak ya Kita lihat saja ya Mudah-mudahan Kelar Lawan si ini cuy Tiga burung ya Tiga burung Mantap Oke kita hajar dulu disini Kita hajar dulu Mudah-mudahan bisa Bawa Pakin Manda P2 cuy Cakep Cakep Kuyukai Kiete Kita kasih dulu Kuyukai Kiete Berarti kita fokusin Satu burung Satu burung Satu burung Gak enak Gak enak Satu burung Satu burung Oke tembak dulu Hup Nais Kritikal semua Follow up Mati Satu Gue kira mati Satu burung Gue kira mati Oke hajar lagi Cakep Bisa gak nih Kukul Follow up Oke Bunuh satu Satu ya Fokusin Bunuh satu burung Gak enak Ini temui-temui Satu burung Oke nice Ini sakit Lumayan di OT nya Nah Ini sakit di OT nya cuy Pake Pakin Manda Memang Pakin Manda Cuy Memang Lordnya Pakin Manda Ajar Di PPA GG tuh Tanpa melakukan Ultimate ya Atau Ultra Ulti Cukup Menang pasif Langsung menang Cuy Gila GGWP GGWP Susah GGWP Oke Lawan monster Lawan monster 2 Cuy Lawan monster 2 Kita hajar lagi Oke Ini kasih Disini Tenggir Dateng Cuy Ini bunuh dulu ya Yang gaupnya 2 Cuy Yang gaupnya udah 2 Kita harus bunuh Terlebih dahulu ya Cuy Karena ini mengganggu Dia ini Mengganggu Aduh Pengennya aja yang satu ya Yang gaupnya satu ya Soalnya ini Yang di tengah Gak immortal Cuy Aduh Takut gue Takut ini Gak bakal mati Gak bakal mati Kuat banget Gila Anak gue Bitkolo Kuat banget Cuy Oke Gak bakal Biarkan Tembak satu lagi Nah Giliran dia Ya Pak Pecah 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 Mantap Soul Emang nih Pakin mandak Cuy Lord Luar biasa Luar biasa GGWG Wah Cuy Cuy Gila Cuy Ternyata Lord Pasin Mandak Cuy Lawan Monster Tiga Setelah Lawan Monster Dua Lawan Monster Tiga Begini Kayak Lizardman Cuy Kayak Lizardman Oke Kita Hajar Lagi Dulu Cuy Kita Hajar Para Lizardman Akhir Apakah Bisa Kita Mengalahkan Mereka Bisa Monster Dua Bisa Kita Kalahkan Cuy Monster Dua Bisa Kita Kalahkan Oke Nice Pertan Aduh Bisa Diskip Ya Bisa Diskip Ini Emang GG Nih Terbisa GG Nih Di Fakir Manda Walaupun Gak Dibu Cuma Nek Apa Majeng Pasif Cuy Majeng Pasif Terasa Ya Di Otel Oke Cakep Nah Kita Lihat Apakah Mati Juga Cakep Gak Pecah Gak Becah Bisa Follow Up Bisa Follow Up Cakep Mampu Mati Nice Mati Cakep Anjim GG Banget Loh Ini Pasif Oke Jadi Mungkin Guys Untuk Videonya Gue Cuma Cukupkan Sampai Disini Dulu Jadi Itu Dia Quest Terbaru Sama Nerusin Adventure Masih Belum Tamat Harus Lawan Monster 4 Mungkin Kesannya Ada Monster 5 Dan Yang Lainnya Oke Untuk Videonya Cukupkan Sampai Disini Thanks For Watching And See Next Video Ciao Salam Ambas